Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan pas teknisi.com Kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana untuk melakukan upgrade pada Akses point ruiji Karena sudah mempunyai Cloud nya Dengan alamat Seperti ini Kemudian masukkan username Password dan dari kawan-kawan Semua, login Kemudian sudah Muncul ke dashboard nya Ruiji, begitu Kemudian disini ada Maintenance, begitu, nah di maintenance ini ada Apa Ada peringatan, ada tombol warna Merah icon, begitu Itu arti ada yang Ada sesuatu yang mau disampaikan, begitu Kemudian masuk ke menu Maintenance Oke, sudah, kemudian disini ada Muncul Peringatan ini, upgrade 15, begitu, jadi ada 15 device yang bisa Di upgrade, begitu, untuk Ini saat ini yang ditampilkan Baru 10, begitu, untuk menampilkan Lebih banyak Ini saya pilih 20 Agar semuanya bisa Tampil, begitu Nah, kemudian Klik Ini Untuk menandai semua Kemudian Upgrade All, begitu Kemudian disini bisa melakukan Oke, disini dulu Satu per satu Upgrade-nya ke Ruiji OS 1.75 Sekian, sekian, sekian Kemudian untuk versi saat ini Yang terpakai di access point ini adalah 1.55 Untuk Ruiji-nya ini Sendiri Itu access point seri Ruiji AP 2200 Harganya sekitar Seribuan Satu jutaan Selain Menggunakan ini Bisa langsung start upgrade Selain itu Juga bisa Melakukan Dengan Dengan penjatualan Begitu Dengan penjatualan Nah Untuk yang penjatualan Itu bisa Schedule upgrade Di checklist Kemudian Begin 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 date-nya Kapan Kemudian Time range-nya Silahkan dimasukkan Ini format-nya Dari jam berapa Sampai dengan jam Berapa Begitu Untuk saat ini Saya langsung melakukan Start upgrade saja Ini sudah Barusan dibuat Task-nya Begitu Untuk Kemudian Dari jendela Ini Untuk melihat Apa yang sudah Dilakukan tadi Bisa Memilih pada Menu lock Begitu Disini ada Upgrade lock Nah kemudian Bisa dilihat Disini Begitu Ini ada Informasi Bahwa Misalnya Ada Lock Lock itu Carutan kejadian Untuk melakukan Upgrade Begitu Untuk melakukan Upgrade Kemudian Saat ini Statusnya Masih 0 0 0 Semua Jadi Masih Proses Di Device-nya Nanti Setelah Device-nya Nyala Kemudian Sudah terhubung Ke Cloud-nya Ruiji Maka akan Memberikan Informasi Ke Cloud-nya Ruiji Jika Upgrade Sudah berhasil Dilakukan Atau gagal Dilakukan Ataupun Failure Jadi Failure Itu Gagal Sedangkan Ini ada Upward Upward Itu Gagal Upward Itu Di Cancel Oke Sekian Dulu Dari Mas Teknis Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Like Dan Subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai Sampai